Panas dalam bisa dialami oleh siapapun termasuk anak-anak Biasanya ciri-ciri panas dalam kita akan mengalami bagian dalam tubuh terasa panas dan sekitar bibir akan terasa kering bahkan hingga pecah-pecah Cara mengobati panas dalam bisa menggunakan obat-obatan atau menggunakan bahan alami seperti buah, buahan, dan makanan Yuk kita cari tahu buah dan makanan apa saja yang bisa mengobati panas dalam Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Jambu Klutuk Jambu Klutuk memiliki kandungan vitamin C lebih banyak dari jeruk Jadi mengonsumsi jambu klutuk cocok sebagai penangkal panas dalam Caranya bisa dibuat jus atau dimakan langsung juga enak Sirsak Sirsak juga memiliki vitamin C yang tinggi dan berkasiat untuk mengatasi panas dalam Jika rajin mengonsumsi sirsak, otomatis panas dalam gak akan menyerang kita lagi Anggur Anggur mempunyai kandungan vitamin C yang merlimpah Mengonsumsi anggur lebih sering akan mencegah panas dalam Selain mengatasi panas dalam, anggur juga baik sekali untuk mengobati saryawan Jeruk Buah yang kaya akan kandungan vitamin C ini baik untuk menjaga stamina tubuh untuk menghindari panas dalam Jeruk juga memiliki sifat antasida yang berasal dari asam ascorbat Kandungan ini mampu mengurangi asam di dalam perut Apel Vitamin C juga terkandung dalam buah apel yang juga bisa mengatasi panas dalam dengan segera Pisang Buah pisang mengandung antasida yang membantu menyembuhkan sakit pada perut Setidaknya, konsumsi 1 buah pisang sehari untuk mencegah kenaikan asam dalam perut yang dapat mengakibatkan panas dalam Jahe Seperti yang kita ketahui, jahe memiliki sifat anti-inflammasi yang dapat mengurangi asam sebab panas dalam yang mengganggu Susu Pilih susu rendah lemak atau susu murni Susu dapat membantu menetralkan asam yang menyebabkan panas dalam Selain itu, susu juga kaya, kalsium yang baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi Yogurt Yogurt baik untuk kesehatan pencernaan karena kaya akan antioksida dan kalsium Pencernaan yang baik dapat menghindarkan kita dari masalah panas dalam yang mengganggu Kubis Selain rasanya yang enak, ternyata kubis juga baik untuk mencegah seriawan Kubis mengandung serat yang berfungsi untuk menyerap asam dalam tubuh Kombinasi antara kubis dan wortel baik untuk konsumsi saat panas dalam menyerang Oatmeal Selain mengandung serat yang tinggi dan baik untuk diet Oatmeal juga memiliki kandungan yang baik untuk mengurangi asam penyebab panas dalam Kandungan antioksidan pada oatmeal baik untuk kesehatan pencernaan Ikan laut Kandungan taurin dalam ikan laut membantu untuk mengurangi asam dalam tubuh Asam yang berlebih dapat menyebabkan panas dalam Nah itulah beberapa buah dan makanan yang bisa meredakan panas dalam berdasarkan beberapa sumber Terima kasih telah menonton!